Langkah pertama dan bahan pertama yang kita sediakan disini adalah 500 ml air putih bersih 1 bungkus agar-agar plain atau agar-agar tanpa warna 2 bungkus susu kental manis warna putih 7 sendok makan gula pasir Setelah semua bahan kita masukkan sekarang kita aduk dulu sebelum kita masak Oke sekarang kita masak di atas sapi ukuran sedang Ini kita masak sampai benar-benar mendidih sambil kita aduk Setelah benar-benar mendidih sekarang kita matikan apinya dan kita angkat dulu Setelah kita angkat sekarang kita masuk ke tab berikutnya yaitu kita sediakan 1 buah piring bersih Dan kita teteskan sedikit demi sedikit sehingga nantinya berbentuk bulatan-bulatan kecil Jangan lupa setelah ditetesin kita bentuk adonannya atau pudingnya menjadi bulatan Banyaknya bulatan disesuaikan dengan lubang yang ada pada cetakan dikalikan 2 karena kita nanti bagian pinggirnya juga kita kasih Untuk selebihnya kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah kita sediakan sebelumnya Dan kita tunggu dulu pudingnya benar-benar dingin nanti setelah dingin baru kita keluarkan dari dalam cetakan Oke sekarang sudah dingin kita keluarkan dari dalam cetakan Dan seperti inilah hasilnya Sekarang kita masuk ke tab selanjutnya yaitu membuka bulat-bulatan yang ada di piring dan kita tempelkan pada cetakan Trik menempelkan pada cetakan ini satu di atas satu di bawah dan nanti kita tempelkan juga pada dinding-dinding yang ada di cetakan Oke sekarang sudah selesai kita tempelkan boleh dilihat bentuk dan contohnya untuk menempelkan polkadot ini Sekarang kita masuk ke tab berikutnya atau bahan selanjutnya Kita masukkan disini air putih bersih sebanyak 500 ml Agar-agar powder atau agar-agar plant tanpa warna 1 bungkus Susu kental manis warna putih 1 bungkus 2 bungkus Gula pasir sebanyak 6 sendok makan Coklat batang 1 kotakan kecil Boleh disini menggunakan coklat bubuk Setelah semua bahan kita masukkan sekarang kita aduk dulu sebelum kita masak Oke setelah kita masak di atas api ukuran sedang Jangan lupa diaduk Adonan pudingnya Setelah mendidih dan kira-kira bahan sudah tercampur merata atau tercampur semua Baru kita matikan apinya Dan kita angkat Sekarang kita tunggu dulu uap panasnya hilang Setelah uap panasnya hilang baru kita masukkan Sedikit demi sedikit Kedalam cetakan yang sudah kita tempelkan dengan polkadot-polkadot Ini penuangannya hanya separoh Nanti kita sisakan lagi separoh Setelah separoh kita masukkan Atau sebagian kita masukkan lagi Puding yang warna putih tadi Yang sudah kita bikin yang awal pertama Setelah kita masukkan kembali kita timpa lagi Dengan puding coklat atau puding cocolatos Sampai semua puding cocolatos habis Oke sekarang sudah kita masukkan semua pudingnya Kita tunggu dulu benar-benar dingin Nanti setelah dingin baru kita lihat hasilnya seperti apa Oke sekarang pudingnya sudah dingin Sekarang kita keluarkan dari dalam cetakan Alhamdulillah inilah hasil puding polkadot Sangat lembut Kenyal Hasilnya sangat cantik Jangan lupa ya Dicoba resep di channel bangkalif ini Masalah rasa insya Allah sudah pas Takarannya Hasilnya pun juga sangat cantik Oke Inilah Hasil yang kita dapatkan Sampai jumpa di resep dan tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton video di channel bangkalif Sampai habis Sampai jumpa di youtube